Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 15 Oktober 2024 terhadap kamu Boleh kalian fokuskan orangnya siapa Sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Bagaimana perasaan dia terhadap kamu Hari ini, tanggal 15 Oktober 2024 Masih ada ketertarikan dari dia terhadap kamu Bahkan aku melihat disini Ada ikatan secara spiritual yang masih dia rasakan terhadap kamu Jadi disini walaupun kalian misalkan berjauhan Atau mungkin sudah tidak bersama Itu dia kayak masih merasakan dirimu masih selalu kepikiran kamu Bahkan aku melihat ya mungkin dia melakukan hal-hal yang bersifat spiritualitas Atau dengan kereligiusannya mungkin berdoa Melakukan amalan-amalan atau melakukan ya spiritualitas Entah itu ya sederhananya mungkin afirmasi ya Seperti itu atau hal lainnya Ada yang masih dia tutup-tutupi dari kamu Atau yang tidak dia ungkapkan sebenarnya Ya disini dia masih ada kebohongan yang dia simpan Atau ada sesuatu yang masih dia simpan Ya kayaknya kamu gak tahu entah ini tentang apa Oke oh yang yang pasti adalah tentang perasaan dia sama kamu sebenarnya Sebenarnya disini dia itu sayang banget sama kamu Dia ada rasa cinta terhadap kamu Tapi mungkin ini salah satu yang masih dia sembunyikan dari kamu Tidak dia ungkapkan ya Dan aku lihat disini dia masih tetap optimis tentang love life-nya dia Dia yakin percaya bahwa akan ada pasangan yang memang tepat untuk dia Seperti itu ya aku lihat disini Jadi kemungkinan Ini orang masih ya mencari-cari ya Mencari-cari pasangan yang menurut dia tepat untuk dia Seperti itu Karena kalau aku lihat disini antara kamu dengan dia memang sudah berpisah Ya sudah perpisahan ada perpisahan nih Ditambah lagi bottom of the deck-nya ada flirt Orang yang gampang tergoda Ya orang yang gampang Apa ya mendua Ya orang yang gampang tergoda lah intinya ya flirt tuh Hmm apa ini Aku melihat seperti ada penyesalan dari dia Karena tidak mempertahankan hubungan kalian ya Tidak bisa membuat hubungan kalian tetap langgeng tetap bersama Seperti itu ya Dan ada rasa bersalah Ada rasa penyesalan yang saat ini dia rasakan Terutama hari ini ya Karena aku lihat disini Seperti ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi dan meminta maaf sama kamu Atas apa yang telah dia lakukan terutama tentang tidak bisanya dia mempertahankan hubungan kalian sampai hari ini Ya karena saat ini kan hubungan kalian sudah berakhir Karena kalau aku lihat sebenarnya kenapa dia tidak bisa mempertahankan hubungan kamu dengan dia Karena disini dia itu punya masalah tentang keuangan ya Bahkan aku lihat juga nih ada yang sampai berhutang Nah mungkin juga selama ini Kamu udah tahu kalau dia ada hutang Terus dia kayak Menimpa bukan menimpali Melibatkan kamu untuk membayar hutangnya Atau membayar tagihan kehidupannya Karena kalau aku lihat nih orang Orang yang punya gaya hidup hedon Ya punya gaya hidup yang ya bermewah-mewah ria Intinya kayak pemasukan dia itu tidak sepadan dengan pengeluarannya Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan Seperti itu ya Sehingga ya kehidupan dia secara materi gak stabil Ya karena punya gaya hidup yang berlebihan Seperti itu Ada yang punya hutang nih Ya mungkin memang hutangnya belum selesai Seperti itu Ya dan aku lihat ini udah lama hutangnya tuh Udah lama udah Ya udah entah berapa lama lah pokoknya Ada hutang Atau mungkin bisa jadi angsuran Ya entah angsuran rumah Angsuran mobil Atau apapun Ya intinya ya dia ada hutang Ditambah lagi Aku lihat disini Dia ini orang yang selalu memberikan luka di hatimu Karena pengkhianatan yang selalu dia lakukan Ya dia selalu berselingkuh dari kamu Dia selalu membuatmu menangis Dia selalu mengecewakan kamu Membuatmu patah hati Menjatuhkan air matamu Seperti itu ya Dan bahkan aku lihat sering banget Dulu tuh kamu wah nangis terus ya Hampir setiap hari mungkin kamu selalu nangis Gara-gara dia Karena Ya dia selingkuh terus Karena dia berbohong terus Karena dia manipulatif terus Seperti itu Ya intinya membuat kamu patah hati Terluka Kecewa Hancur Ya seperti itu Oke Kalau aku lihat sebenarnya Orang ini tuh ahli waris Ya atau dia dapet warisan lah ya Dapet warisan dari keluarganya Cuman ya mungkin karena gaya hidup kali ya Sehingga ya sampai ada hutang gitu Entah digimanain deh warisan dia Aku gak tahu Tapi yang pasti Kalau aku lihat sebenarnya Dia ini bukan berasal dari orang yang Orang yang biasa-biasa aja Enggak Dia ini orang yang berpunya Ya berpunya dari keluarga yang berpunya Hanya saja ya entah Mungkin ya gaya hidup lah Atau apa sampai ada hutang ya Terus itu Aku melihat disini Dia ini memang Sangat punya prinsip Pengen punya keluarga Atau rumah tangga yang mapan Ya Jadi dia merasa bahwa Dia gak akan berani Atau siap untuk melangkah Kesuatu hubungan yang berkomitmen Atau ke suatu rumah tangga Kalau misalkan dia belum mapan Dan dia belum bisa menemukan pasangan yang mapan Seperti itu ya Karena disini Apa ya Kayak fokus dia Itu adalah materi Saat ini ya Dia itu masih Apa-apa itu benar-benar yang dinilainya secara materi Uang Seperti itu Dia akan merasa lebih percaya diri Dia akan merasa Kehidupannya akan baik Dia akan Dia akan merasa Punya power Kalau misalkan dia itu Punya uang yang banyak Ya Atau punya materi yang bagus Punya karir yang stabil Seperti itu Dan juga dia memang Pengen cari pasangan juga yang seperti itu Ya Pengen punya pasangan itu yang mapan juga Gitu Secara materi Karirnya bagus Ya Yang stabil lah Kayak gitu Jadi Ten of pentacles Itu seperti itu Dan kalau aku lihat Saat ini Dia itu sedang mengalami Suatu perubahan positif Di dalam hidup dia Ya misalkan nih Dulu dia orang yang punya Gaya hidup Hedon ya Selalu menghambur-hamburkan Nah mungkin sekarang Orangnya mulai Kayak memanage Keuangannya Ya Atau Ya gak Hedon-hedon lagi Kayak Ya pengeluarannya Benar-benar yang Dia keluarkan Hanya untuk Sesuatu yang memang Diperlukan Seperti itu ya Bisa dibilang ya Berhemat lah Kayak gitu ya Atau Apa nih Dia punya Kebiasaan Bermalas-malasan Nah sekarang Gimana caranya untuk Bisa Tetap bergerak Dan menghasilkan uang Karena saat ini Benar-benar fokus dia itu Ya di itu Di materi Gitu loh Ya Jadi kalau aku lihat Saat ini Kehidupan dia Ya lagi ada perubahan Secara positif Gitu ya Tapi ya Secara spesifiknya Apa itu ya Ini belum terbaca Ya tapi yang pasti Di orang sudah mulai Melakukan tindakan-tindakan Positif Untuk hidupnya Untuk dirinya Karena disini Aku melihat Ada apa ya Kayak ada keinginan Kuat dari dia Untuk memulihkan Apapun yang selama ini Sudah hilang dari hidupnya Termasuk hubungan Termasuk Keuangan Termasuk Benda-benda Yang sudah hilang dari dia Atau apapun Ya Yang telah hilang dari dia Dan itu kayak Dia kayak Meratapi Kayak sedih gitu ya Kok bisa sampai hilang semua Yang tadinya Dia merasa hidup Aman Damai Tentram Semuanya kayak dia miliki Gitu ya Tapi kok sekarang tuh Benar-benar hilang Nah itu ingin dia Pulihkan kembali Kalau bisa ya Dia dapetin lagi Gitu loh ya Kalau misalkan dia dulu Pernah nih punya Aset apa nih Aset rumah Misalkan banyak rumahnya Eh abis itu Kejual-kejual-kejual Gitu ya Nah Dia pengen Kalau bisa tuh ya Rumah-rumah yang dulu Dia pernah punya Itu bisa kembali lagi Nah contohnya Seperti itu Eksampel aja ya Jadi Jadi intinya disini Aku lihat Dia ingin memulihkan Apapun yang telah hilang Dari dia Dan juga Mengatasi kesulitan Dalam hidup dia Gitu ya Saat ini aku lihat Dia benar-benar lagi Berjuang untuk keluar Dari masa-masa sulit Di kehidupan dia Gitu ya Terus itu Aku lihat saat ini Kayak dia mulai Ingin memaafkan Apapun Yang selama ini Menghancurkan hidupnya Termasuk Memaafkan diri sendiri Gitu ya Karena Kalaupun dia Menyalahkan diri sendiri Ya Takutnya nanti Dia tidak bergerak Gitu ya Jadi ya Dia memaafkan Paling tidak Memaafkan diri sendiri Ya Kalau memaafkan diri sendiri Kan berarti ada Kesadaran untuk berubah Seperti itu Makanya disini Ada perubahan Secara positif Dalam diri dia Atau memaafkan Orang-orang yang pernah Pernah nipu dia Atau pernah Pernah nyakitin dia Pernah mengkhianati dia Atau apapun Ya Dan aku melihat Saat ini ya Dia Mulai menerima Keadaan Mulai menerima Situasi apa yang Dia hadapi Saat ini Ya Perpisahan dari kamu Yaudah dia terima Seperti itu Terus itu Keadaan sulit Yang dia hadapi Saat ini Di kehidupan dia Dia terima Tapi ya Dia jalani aja Gitu Kalau aku lihat disini Oke Kemudian Apa lagi ya Aku melihat Seperti Ini bisa Energi kamu Bisa energi dia Ada pertanda Bahwa Kalian menaklukkan Tantangan Masa lalu Ya Entah ini dia Atau Kamu Kalau dalam hubungan Bisa jadi gini deh Kalau misalkan Ini energi kamu Kemungkinan Kamu bisa Menaklukkan Tantangan di masa lalu Jadi ketika Kamu bersama dia Dulu Kan kamu dihianati terus Diselingkuhin terus Tantangan kamu Adalah Menghilangkan dia Dari pikiranmu Mencoba untuk Move on Mencoba untuk Melepas Seperti itu ya Tapi mungkin Sulit banget dulu Itu ya Sulit Melepas itu Kayak sulit Move on itu Kayak sulit Masih belum menerima Kalau misalkan Kamu diselingkuhi Sehingga ya Tetap hubungannya Mungkin Masih ada Berharap-berharapnya Dia berubah Dia kembali Dia Ya Dia memperjuangkan kamu Tapi nampaknya ya Terus-terusan Nanti itu disakitin Gitu kan Diselingkuhin Dibohongin Dimanfaatkan Secara materi Gitu kan Nah Kalau ini misalkan Energi kamu Berarti saat ini Aku lihat Kamu sudah bisa Menaklukkan tantangan Dari masa lalumu Yang takut Akan melepas dia Berarti saat ini Kamu sudah bisa Berani Melepas dia Gitu ya Sudah ikhlas Sudah move on Sudah Ya Sekarang Sudah Tidak Mau lagi Terjurumus Atau Terikat Dalam hubungan Yang toksik Seperti itu ya Kamu bisa Tegas Dengan dirimu Bahagia Dengan dirimu Seperti itu Bahkan Aku lihat Kalau ini memang Energy kamu Mungkin Kamu saat ini Melakukan perbaikan Ya Perbaikan Dalam dirimu Perbaikan Dalam hubungan Kamu Entah itu Dengan keluarga Entah itu Dengan teman Atau mungkin Kamu sudah Ada pasangan Saat ini Bisa jadi Meningkatkan Hubungan kalian Walaupun ini Secara bertahap Tidak langsung Brek Tapi step by step Terus itu juga Aku lihat Di sini Ada dari kalian Yang memang Mungkin sudah Memutuskan Untuk mengakhiri Hubungan yang Sudah tidak sehat Lagi bagi kalian Terus itu juga Aku melihat Bahwa memang Hubungan ini Nampaknya punya Skandal Jadi kemungkinan Entah apalah ya Skandal itu Ya mungkin Dia pernah Ngehamilin Anak orang Atau dia pernah MBA Atau Kamu Ya Atau apapun Pokoknya disini Aku lihat ada Skandal yang Ya Walaupun ini mungkin Baru pertama kali Ya skandalnya Soalnya Masih Ditoleransi Gitu loh Oleh keluarga Oleh teman Kayak gitu ya Walaupun mungkin Dia pernah Ngehamilin Anak orang Ya karena mungkin Ini pertama kali Ya jadi Ditoleransi Gitu ya Dinikahkan Atau apa deh Ya skandalnya Mungkin menipu Baru pertama kali Ya berarti Dimaklumnya Maklumnya mungkin Dibantu Untuk Apa namanya Mengembalikan Uang orang yang Dia tipu Nah kayak gitu ya Pokoknya ada suatu Skandal yang Di hubungan ini Dan orang-orang Terdekat Di dekatnya itu Kayak Mentoleransi Ya Dan siapapun disini Yang masih melajang Entah ini kamu Atau dia Tapi nampaknya Kayaknya kamu deh Dia merasa bahwa Saat ini Kalau kamu masih melajang Dia merasa bahwa Kamu seperti Sudah menunjukkan Kamu tuh Sudah bisa keluar Dari masa-masa Kesepianmu Jadi Selama ini Ketika kamu Bersama dia Kan kamu Ngerasa kesepian Karena dia mungkin Terlalu sibuk Dengan selingkuhannya Dengan pasangan Dia yang lain Dengan kehidupan Dia yang Hedon Dengan Ya lah Dengan hirup piku Kehidupan dia Pribadi gitu ya Sehingga kamu mungkin Sering diabaikan Tidak diperdulikan Sehingga ya kamu Selalu merasa Kayak kesepian Sendirian Nah Saat ini Yang masih Merasa selajang Ya Kalian nampaknya Saat ini Sudah bisa keluar Dari Masa-masa kesepian itu Sehingga sekarang Kamu kayak udah Walaupun kamu single Kamu merasa kayak Ya have fun-have fun aja Fine-fine aja Baik-baik aja Walaupun ya Kadang Bosen ya Kadang Sepi juga Tapi bukan yang Sepi seperti dulu Ya Sama dia Kan kalau sama dia tuh Kayak ada pengharapan Ada ekspektasi Ada Pemikiran bahwa Ya aku kan menjalin Hubungan dengan si A Gitu ya Dengan si dia Gitu Sehingga Seharusnya tidak Sepi Tapi nyatanya Faktanya Kamu kesepian Karena ya itu Dia terlalu sibuk Dengan dunianya sendiri Kamunya dianggurin Kamunya di Tidak pedulikan Nah sekarang Kamu walaupun Saat ini lah Jam tuh kayak Fine penajah Gitu Baik-baik aja Gitu Ya Kamu keluar Dari masa-masa Kesepianmu Seperti itu Bahkan Aku lihat saat ini Mungkin Kamu sudah Mengubah hidupmu Menjadi lebih baik Ya Dan juga mulai Mudah menerima Peluang-peluang cinta Di sekitarmu Siap untuk Bertemu dengan Orang-orang baru Ya Atau ya Mulai mau Membuka diri Untuk cinta baru Yang mau datang Seperti itu Ya Oke Kemudian Apa nih Night of Cups Night of Cups Ternyata Perasaan dia Terhadap Kamu tuh Masih Ada ketertarikan Masih ada Rasa sayang Masih ada Apa ya Masih ada Rasa sayang Masih ada Rasa ketertarikan Masih merasa Bahwa kamu itu Mempesona Bagi dia Ya Kamu itu masih Mempesona Menurut dia Dan aku melihat Nampaknya Kayak dia ini Sedang mempersiapkan Diri Atau mempersiapkan Sesuatu Untuk datang lagi Ke kamu Menawarkan suatu Lamaran romantis Komitmen Pernikahan Atau apapun Ya Karena disini Aku lihat Dia memang Masih punya Ketertarikan Rasa sayang Sama kamu Tapi ini Nampaknya Gak dalam Waktu dekat Ya Karena Kalau aku Lihat Masih ada Yang perlu Dia persiapkan Ada yang Perlu Dia Tuntaskan Ada yang Perlu Dia prioritaskan Seperti itu Ada yang Perlu Dia lakukan Terlebih dahulu Gitu ya Jadi kalau Ekspektasi Dia Keinginan Dia Harapan Dia Maunya Dia Itu Ya Datang lagi Ke kamu Gitu Cuman Ada sesuatu Yang memang Masih Belum bisa Dia lakukan Untuk datang Ke kamu Karena Mungkin memang Ini masalah Pekerjaan Kalau misalkan Saat ini Dia Masih punya Pasangan Ya Saat ini Dia lagi Ya Gimana lah Dengan pasangannya Kayak gitu Karena disini Ada Apa ini Ake of cups Jadi saat ini Dia sedang Mengevaluasi Apa itu Situasi Mengevaluasi Semuanya Dan Mengevaluasi Yang Sebenarnya Apa sih Yang sebenarnya Dia Sukai Siapa Si yang Dia Sukai Siapa Si yang Bisa Memberikan Dia Kebahagiaan Ya Apakah Kamu Apakah Pasangan Dia Sekarang Apakah Si Asi B Si C Kayak Gitu Karena Kalau aku Lihat Sebenarnya Orang Ini Dia Ini Juga Tidak Mau Saat ini Untuk Membuka Hati Dengan Hubungan Orang Baru Ya Atau Membuka Hubungan Baru Gitu Aku Lihat Sebenarnya Dia Juga Tidak Mau Jadi Saat Ini Makanya Dia Mengevaluasi Aja Di Antara Sekitar Dia Yang Yang Udah Kenal Lama Dia Yang Udah Deket Sama Dia Seperti Itu Ya Ada Kamu Ada Mungkin Pasangan Dia Sekarang Atau Ada Mantan Mantannya Siapapun Gitu Ya Yang Itu Ya Jadi Kalau Aku Lihat Sebenarnya Orang Ini Memang Banyak Pilihannya Ya Tapi Saat Ini Dia Benar-benar Lagi Menimbang Menimbang Mengevaluasi Mana Yang Bisa Memberikan Dia Kebahagiaan Yang Bisa Peduli Sama Dia Yang Membuat Dia Merasa Dicintai Disukai Seperti Itu Ya Terus Itu Juga Bisa Memberikan Dia Kebahagiaan Kenyamanan Seperti Itu Dan Dia Juga Enggak Mengkompromikan Masalah Tentang Udah Berapa Lama Kalian Kenal Atau Udah Berapa Lama Kalian Menjalin Hubungan Ya Baik Dengan Kamu Dengan Pasangan Dia Sekarang Atau Pasangan Atau Mantan Mantan Dia Yang Lain Yang Pasti Disini Dia Menimbang Mana Yang Lebih Baik Yang Yang Bisa Memberikan Dia Kebahagiaan Terus Saat Ini Dia Juga Tahu Bahwa Bagaimanapun Menghindari Kamu Sekarang Itu Justru Akan Lebih Banyak Memberikan Rasa Sakit Ya Karena Mungkin Memang Kalian Berpisah Mungkin Masih Ada Yang Belum Tuntas Mungkin Masih Ada Hutang Yang Belum Terbayarkan Hutang Ini Gak Harus Uang Tapi Bisa Jadi Uang Bisa Jadi Dia Berhutang Sama Kamu Dengan Uang Tapi Hutang Yang Lainnya Mungkin Ada Lagi Misalkan Hutang Janji Sehingga Ketika Saat Ini Hubungan Kalian Berpisah Ada Sesuatu Yang Belum Selesai Di Antara Dia Dan Kamu Dia Merasa Bahwa Hubungannya Kalau Didiemin Kayak Gini Aja Gak Dituntas Gak Diberikan Penjelasan Gak Diberikan Kejelasan Maka Dia Akan Lebih Banyak Memberikan Rasa Amarah Terhadap Kamu Dan Rasa Sakit Terhadap Kamu Sehingga Aku Lihat Saat Ini Dia Lagi Menimbang Dan Gimana Caranya Memikirkan Untuk Menghindari Menambah Rasa Sakit Terhadap Kamu Terus Itu Saat Ini Kalau Aku Lihat Memang Dia Lagi Harus Bener Berfokus Dulu Pada Hal-hal Yang Penting Dulu Dalam Hidup Dia Misalkan Karir Keuangan Kestabilan Hidup Bisnisnya Atau Apapun Karena Kalau Misalkan Dia Saat Ini Fokus Di Percintaan Doang Makan Kayak Gitu Ya Dia Masa Gak Memfokuskan Karirnya Seperti Itu Sehingga Saat Ini Aku Lihat Memang Dia Lagi Fokus Pada Hal-hal Yang Penting Dalam Hidupnya Yang Juga Mencangkup Hubungan Dia Dengan Pasangannya Kalau Disini Dia Sudah Punya Pasangan Seperti Itu Oke Kemudian Apalagi Apa Perasaan Dia Terhadap Kamu Yang Ingin Kita Korek Yang Ada Di Ingin Dia Ungkapkan Oke Marti Yang Pertama Keluar Adalah I Regret Lying To You Ya Dia Menyesal Ya Telah Berbohong Sama Kamu Selama Ini Entah Apa Kebohongannya Ya Itu Mungkin Salah Satunya Perselingkuhan Ini Ya Atau Keadaan Dia Atau Apapun Ya Dia Bener-bener Menyesal Banget Berbohong Sama Kamu Dan Dia Pengen Banget Ngasih Tahu Kamu Tentang Perasaan Dia Sebenarnya Sama Kamu Yaitu Ya Dia Masih Punya Ketertarikan Masih Punya Rasa Sayang Sama Kamu Ada Sesuatu Yang Sudah Terbongkar Dan Aku Lihat Disini Memang Kamu Sudah Tahu Apa Itu Mungkin Misalkan Selama Ini Dia Selalu Pamer Dia Punya Ini Punya Itu Punya Ono Punya Ene Tapi Ternyata Itu Bukan Miliknya Atau Itu Hanya Gambar Yang Dia Ambil Dari Media Sosial Atau Apapun Dan Ketauan Ternyata Dia Bukan Orang Yang Sekaya Itu Atau Orang Yang Ternyata Tapi Dia Pamer Doang Dan Itu Menghancurkan Harga Diri Dia Atau Memang Menghancurkan Hidup Dia Atau Mungkin Apa Dia Bilang Kalau Dia Punya Ini Punya Itu Tapi Ternyata Sudah Kebongkar Ternyata Dia Tidak Punya Itu Akhirnya Yaudah Itu Menghancurkan Dia Terus Apa Misalkan Dia Perselingkuhan Dia Berselingkuh Ditutup Dari Kamu Eh Taunya Kebongkar Juga Ternyata Dia Selingkuh Dan Itu Menghancurkan Dia Karena Akhirnya Kamu Memilih Untuk Meninggalkan Dia Dia Menyakiti Kamu Otomatis Dia harus Mendapatkan Resiko Ditinggalkan Oleh Kamu Dan Ketika Saat Ini Dia Ditinggalkan Oleh Kamu Ya Dia Menyesal Menyesal Merasa Bersalah Ingin Minta Maaf Bahkan Ingin Rekonsiliasi Lagi Ingin Kembali Lagi Sama Kamu I Wonder If You Are Happy Without Me Dan Ini Yang Dia Katakan Sama Kamu Apakah Saat Ini Kamu Lebih Bahagia Tanpa Dia Apakah Kamu Lebih Bahagia Tanpa Dia Saat Ini Gitu Itu Yang Ingin Dia Katakan Sama Kamu Karena Dia Lihat Kamu Fine Fine Di Sana Gitu Kayak Gak Gupek Gak Nyari India Gitu Ya Gitu Yang Gak Seperti Dulu Sebucin Dulu Gitu Mungkin Kalau Dulu Dia Ngilang Seminggu Kamu Udah Chat In Udah Telepon Udah Kecarian Sekarang Kok Udah Bulan Bulan Mungkin Kalian Tidak Ada Komunikasi Tidak Ada Pertemuan Kalian Berpisah Kamu Dilihat Baik-baik Aja Gitu Gak Menyari Dia Gak Chat Dia Gak Miss call Dia Seperti Itu Gak Ngebom Dia Seperti Itu I Hate Who I Really Am From You Ada Sesuatu Yang Ada Sebenarnya Gini Dia Itu Masih Menyembunyikan Diri Dia Sebenarnya Ya Itu Tadi Mungkin Dia Dulu Sangat Apa ya Percaya Diri Banget Ya Menunjukin Kalau Dia Ini Punya Ini Punya Itu Kalau Dia Ini Berasal Dari Keluarga Yang Kaya Raya Blah Blah Ternyata Tidak Seperti Itu Gitu Jadi Ada Sesuatu Yang Dia Sembunyikan Tentang Siapa Si Dia Gitu Ya Ada Sesuatu Yang Benar Benar Dia Masih Sembunyikan Tentang Diri Dia Atau Jati Diri Is Not Us Together As Is As It Seems Tuh Ya Jadi Kehidupanku Sebenarnya Itu Tidak Seperti Apa Yang Kamu Lihat Sekarang Kalau Kamu Lihat Saat Ini Kehidupan Dia Kayak Bahagia Hidupnya Lancar Lancar Aja Hidupnya Penuh Dengan Canda Tawa Hidup Dia Tidak Seperti Itu Hidup Dia Pontang Panting Hidup Dia Sulit Hidup Dia Merana Dia Harus Berjuang Sendirian Dia Harus Apa Ya Sukses Di kaki Dia Sendiri Seperti Itu Jadi Dia Benar Sulit Dia Benar Berjuang Sendirian Dia Benar Kesepian Ya Apapun Kalau Misalkan Kamu Lihat Saat Ini Dia Seperti Apa Gitu Ya No Tidak Dia Tidak Seperti Itu Ya Justru Malah Sebaliknya Ya Jadi Kehidupan Dia Tidak Seperti Apa Yang Saat Ini Kamu Lihat Gitu I knew Exactly What I was Doing Ya Kalau Aku Lihat Sebenernya Selama Ini Dia Hanya Pura-pura Aja Tidak Tau Apa Yang Selama Ini Pernah Dia Lakukan Sama Kamu Menghianati Kamu Menyakiti Kamu Mungkin Dia Selama Ini Kayak Cengengis Menganggap Rasa Sakit Hatimu Rasa Kekecewaan Dihianati Oleh Dia Gitu Kayak Hal Yang Kayak Biasa Aja Bagi Dia Tapi Sebenernya Tidak Dia Faham Bener Kok Apa Yang Selama Ini Dia Lakukan Terhadap Kamu Menyakiti Kamu Membuat Kecewa Membuat Patah Hati Terluka Jadi Apapun Yang Selama Ini Dia Pernah Lakukan Dia Tau Dengan Jelas Detail Itu Dia Tau Jelas Cuman Ya Namanya Orang Bersalah Jarang Sekali Ada Orang Yang Bersalah Itu Akan Mengakui Kesalahannya Nah Itulah Dia Masuk Dalam Salah Satu Itu Dia Orang Yang Tidak Berani Untuk Mengakui Kesalahannya Makanya Disini Dia Pura-pura Bahwa Dia Kayak Gak Pernah Melakukan Apapun Sama Kamu Kayak Apa Dosa-dosa Dia Atau Apa Kesalahan Dia Itu Kayak Dia Anggap Sepele Padahal Enggak Dia Tau Itu Itu Menyakiti Kemudian Resonit Kalau Belum Resonit Ya Udah Gak Usah Dipaksakan Dan Untuk Zodiak Disini Ada Cancer Scorpio Dan Pisces Capricorn Taurus Dan Virgo Aquarius Libra Dan Gemini Itu Saja Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiak Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian So 29 11 10 3 31 19 9 15 16 18 17 6 26 24 7 20 13 5 22 25 12 23 27 82 21 14 13 30 Bulannya Bisa Bulan Apapun Yang berhubungan Dengan Kamu Dan Dia Silahkan Disituasikan Saja Ada Mei Ada November April Januari Juli Agustus Juni Maret September Dan Desember Kemudian Shionya Bisa Shionya Kamu Ataupun Shionya Silahkan Disituasikan Saja Shion Ular Shion Kuda Shion Naga Shion Anjing Shion Ayam Shion Macan Shion Kelinci Shion Kerbau Shion Babi Shion Menyet Kemudian Alfabetnya Bisa Inisial Nama Nama Panggilan Nama Lengkap Atau Apapun Yang berhubungan Dengan Kamu Dan Dia Silahkan Disituasikan Saja LZOPF TIAVCDUBMXGS YEQKJNH Aku rasa cukup ya Berpijaklah Dalam menanggapi Pembacaan teratku Aku akhiri Salam sayap Untuk kalian semua Dan bye-bye TIAVCDUBMXGNH TIAVCDUBMXGNH